Di video kali ini, gue akan mengubah Minecraft Bedrock dari seperti ini, menjadi kayak gini. Aku akan mencoba semua mode realisasi yang ada di Bedrock sampai RTX Lite. Dengan bermodalkan laptop kental, akankah kita bisa melampaui limit di game Minecraft? Dimulai dari animasi player Minecraft. Jadi, animasi player disini terbagi menjadi 4. F-Animation, Anime Twix, Player Action, dan NPA. Dari keempat ini, punya kelebihannya masing-masing. Mari kita review yang nomor 1. Oke guys, yang pertama disini adalah F-Animation. Jadi, untuk animasinya seperti yang kalian lihat, animasi larinya itu ada kayak efek swoosh gitu guys ya. Animasi membawa pedang saat lari, animasi kapak, animasi makan, dan juga saat memegang map. Jadi, 3 main sih guys ya. Setelah itu, juga ada animasi dari beberapa tool seperti yang kalian lihat ini. Bahkan guys, juga ada beberapa item yang memiliki animasi spesial. Yang pertama di bunga, kalau kalian sneak, disini akan ada keluar love-love gitu guys ya. Selanjutnya ada Witheroth, dia warna agak gelap gitu. Dan juga untuk di bagian Dragon Egg, disini akan mengeluarkan partikel. Begitu pula dengan Nether Star guys, akan mengeluarkan partikel juga. Selanjutnya ada animasi manjat. Dan yang terakhir adalah gelembung-gelembung pada saat kalian di dalam air guys ya. Oke guys, yang kedua disini adalah anima twigs. Jadi, di tampilan 4% kalian akan bisa melihat offhand dan tangan kanan kalian guys ya. Pada saat memegang item, disini menjadi lebih keren gitu. Pada saat pakai bow, crossbow, kalian ngelempar trident, dan juga bahkan pada saat kalian pakai shield, terus juga totem yang kalian taruh di offhand kalian, itu kelihatan jelas banget guys ya. Jadi makin keren Minecraft kalian dengan seperti ini. Bukan hanya itu guys, pada saat kalian minum, animasi waktu kalian mengendarai kuda, karena hewan-hewan disini juga ada animasinya sendiri guys ya. LA yang punya efek spesial, Blast yang punya efek berapi-rapi, Enderman dengan animasinya, dan yang terakhir adalah Glowing Squid yang punya partikel yang lebih keren guys ya. Oh my god. Dan juga animasi berenang di playernya guys ya. Menurut kalian gimana guys? Oke guys, selanjutnya disini adalah player action. Jadi ini adalah animasi player yang cukup simple sih. Dari animasi berjalan, berlari, tuh animasi memegang shield ini cukup berbeda dari animasi yang lainnya. Terus waktu kalian ngelempar trident, dan juga waktu kalian ngebow, itu dimulai dari bawah gitu guys ya. Setelah itu ada animasi makannya yang khusus, bahkan juga ada animasi minumnya juga guys ya. Jadi menurut saya ini animasi cukup simple sih ya. Di animasi terakhir adalah NPA. Jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah animasi player yang paling realistis guys ya. Lihat aja cara berjalan dan cara berlarinya. Bahkan waktu kalian pakai pedang, waduh keren banget guys ya. Animasi waktu kalian pakai shield, dan juga animasi waktu kalian pakai pedang plus shield, plus juga waktu kalian lari sambil bawa pedang, animasi waktu pakai trident, terus juga waktu kalian menembak pakai bow, animasinya itu keren banget. Selanjutnya ada animasi waktu kalian makan juga guys ya, melempar snowball, dan juga waktu kalian memakai apa guys. Menurut opini kalian, yang paling keren itu animasi nomor berapa guys? Kalian bisa komen di bawah. Untuk mengubah Minecraft menjadi lebih realistis, kita perlu mengimprove untuk di bagian di dalam gamenya guys ya. Di sini saya menginstall mode yang namanya Falling Live, dengan mode ini, the daunan di Minecraft bisa berjatuhan guys ya. Oh my god. Seperti yang kalian lihat, sekarang daun-daun yang ada di Minecraft itu bisa berjatuhan gitu kan. Menurut saya ini bisa mengimprove game Minecraft menjadi lebih realistis, karena the daunannya bisa berjatuhan. Bukan hanya pohon sakura doang yang daunnya bisa berjatuhan. Pohon biasa itu sekarang udah bisa dengan mode ini guys. Selanjutnya guys, di sini saya akan menambahkan sebuah tekstur yang akan mengimprove animasi mobs yang ada di Minecraft, yaitu adalah Better Mobs Animation. Dengan Better Mobs Animation ini, animasi-animasi mobs yang ada di Minecraft menjadi lebih baik guys ya. Seperti yang kalian lihat aja, Iron Golem-nya pergerakannya menjadi lebih baik guys ya. Untuk animasi zombie-nya menjadi lebih baik, dan juga animasi villager pada saat dikejar, ini menjadi kocak kayak gini guys ya. Dan juga animasi-animasi mobs yang lainnya, ini diimprove menjadi lebih baik guys. Realistic Explosion Jadi, dengan menambahkan add-on ini, waktu saya nyalain TNT, ledakannya menjadi lebih realistis guys. Oh my god, seperti yang kalian lihat aja ya. Ini sih bukan Minecraft lagi guys, serius dah. Terlalu realistis untuk menjadi Minecraft. Wah, kalau diledakin banyak-banyak, bisa merusak laptop kalian guys. Kayak gini ya. Ledakannya itu juga ada percikan air waktu kalian hidupin di dalam air guys. Poin 10 dari 10 untuk add-on yang satu ini. Realistic Cave Sound Dengan add-on ini, akan membuat sound menjadi bergema pada saat kalian dikejar. Terima kasih. Bukan banyak sekali mod, menurut kalian ada yang kurang gak sih di game Minecraft? Ya, grafiknya. Grafiknya masih kaku banget, jelek, buruk kayak gini ya. Masalahnya di Minecraft itu udah gak bisa lagi pasang shader. Mau beli RTX uang gak ada. Nah, jadi untungnya ada fitur baru guys ya. Yaitu ada Divert Shader gitu. Ini tuh kayak RTX, tapi RTX Lite. Oke, mari kita coba. Let's go. Dengan satu tombol ajaib ini, bisa mengubah Minecraft kalian menjadi lebih realistis. Oh my god. Welcome to Divert Shader. Ya, begitulah. Nah, jadi guys, seperti yang kalian lihat, ada matahari dan ini ada refleksinya di air coy. Oh my god, bro. Wih, di airnya. Bahkan untuk dalam air pun. Woh, gila cuy. Ada refleksi. Maksudnya bayangan ya. Dan juga ini kayak ada sinar mataharinya gitu ya dari atas. Wih, gila guys. Asli ini serasa pakai RTX Lite. Ini ngerasain RTX aja jadilah gitu kan. Walaupun Lite gitu. Oke, god damn. Untuk bayangannya ini kayaknya dynamic light dah. Dan bahkan untuk di down, itu ada kayak refleksinya gitu ya dari mataharinya gitu guys. Oh, juara sih ini. Oke, jadi guys. Yang paling bagus itu adalah di time mataharinya. Kita set ke time mataharinya. Kita set ke time mataharinya. Dan ya, kita akan taruh ini. Tuh, seperti yang kalian lihat, lanternnya itu. Wih, cahayanya keren banget guys ya. Oh my god. Glowingnya itu terang banget loh. Keren banget asli. Terus ditaruh sini nih. Bedeh, gila. Kalian bisa ngeliat. Disitu ada cahaya. Pantulan cahayanya di bagian atas daunnya ini guys ya. Kita bisa ganti pakai ini. Jadi lebih keren gitu kan. Jadi untuk blok-bloknya disini kayak TBR, TBR gitu ya. Kalau di bagian cahaya, kelihatan banget 3 dimensinya gitu. Bahkan untuk pohon-pohonnya itu juga guys ya. Setelah itu, ini berlaku ke semua cahaya-cahaya gitu tuh. Jadi kayak glowing-glowing gitu. Warna biru guys ya tuh. God damn bro. Lentera. Terus magma block. Terus glowstone. Beacon. Dan blok-blok bercahaya yang lainnya guys ya. Wih, mantep sih ini. Oh my god. Padahal ini baru beta gitu guys ya. Dan udah sebagus ini gitu. Oke guys. Jadi disini, ini baru shadernya aja. Kita belum nyoba dengan tekstur pack dan beberapa adder lainnya. let's go. Oke guys. Kita akan hidupkan. 1, 2, 3. Beuh. Oh my god. Sekeren ini kan. Tambahkan dengan shader plus tekstur pack untuk foley edge dan animasi player. Wih. Untuk di bagian bayangannya juga ngikutin guys ya. Kalau kita mukul-mukul pun juga ya. Bayangannya. Oh keren, keren, keren. Untuk di bagian lily padnya kayak gini guys ya. Tuh. Wih. Jadi cantik banget guys ya. Jadi untuk di bagian sapi-sapinya ya. Tuh. Dari pergerakannya ditambah dengan shader yang realistis jadi makin mantep banget. Jadi untuk di bagian the down-end-nya guys ya. Seperti yang kalian lihat itu. Di sini the down-end-nya shape 3 dimensinya lebih kelihatan gitu. Oh. Sugarcan-nya kayak gini ya. Teksturnya jadi lebih kelihatan 3 dimensi. dan juga ada bayangan-bayangan lidi-lidinya gitu ya. Oke, oke, oke. Yang terakhir ya. Kita bakal rusukin ini villager-nya ya. Tuh guys. Kalian bisa ngeliat. Pusat. Waduh. Andaikan punya grafis RTX mungkin jadi lebih keren. Tapi ini udah oke untuk RTX Lite gitu. Ya daripada nggak pake shader sama sekali. jadinya kayak gini ya. Tuh. Hampa banget digituin. Oke. Jadi untuk mengubah Minecraft menjadi lebih realistis seperti ini guys ya. Oke. Terima kasih. Kami telah menonton guys. sub indo by broth3rmax